Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairin khalki kulli himi Apa keuntungannya kita selawat? Rasulullah tanpa diselawatnya sudah mulia Manusia yang sudah mulia karena kita banyak dosa Dengan selawat kita akan dihapuskan dosanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang berselawat satu kali berselawat Allah angkat derajatnya sepuluh kali Siapa yang berselawat Allah subhanahu wa ta'ala Hapuskan dosa-dosanya Ya Allah dengan keagungannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kabulkan kita semua punya hajat Dan ya Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan kita punya dosa Dengan kita dihapuskan dosa maka doa kita Antara langit dan bumi, antara bumi dan langit Tanpa penghalang Dengan berkahannya siapa? Dengan keberkahannya, dengan karamahnya, dengan keagungannya siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tekankan dalam diri kita Berselawat, berselawat, berselawat Ketika kita di Madinah sejuk sekali Adam sekali Kenapa? Karena kita sudah ditunggu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tapi ketika kita di Mekah, ketika kita tawap Badan terasa panas Kenapa? Karena itu adalah penghapusan dosa Dosa-dosa kita lagi dihapuskan ketika kita tawap Tapi ketika kita sampai magam nanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ketika sampai kita di Madinah Masya Allah Sajuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Awali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim Yaitu dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ini adalah dua kunci kehidupan Kalau kita mau disayang Maka kita harus menyayangi satu sama lain Kalau kita mau dikasih sama Allah maka kita harus mengasihi kepada sesama yang lain Dan satu hal lagi jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Masa kita tidak mau selawat Allah saja dan para malaikatnya selawat Sehebat apa kita ini tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Padahal sudah jelas Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita ini bukan siapa-siapa Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna Yang paling sempurna daripada makhluk Allah yang lainnya Maka kita biasakanlah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dengan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Maka hidup kita akan tenang Maka setiap permasalahan terselesaikan Apa selawatnya? Silahkan Kalau misalkan suka selawatnya yang selawat badar Kita bisa dengan selawat badar Contohnya Salatullah salamullah ala barat rasulullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawasallah bi-bismillah Bayangkan ketika kita berselawat Di depan kita ada baginda Nabi Muhammad SAW Bagaimana hati ini akan tersentuh Dan niatkan dalam hati kita untuk berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW Bukan umrohnya yang utama Yang utamanya adalah kita berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW Setelah itu kita dihadiahkan untuk umroh dari Nabi Muhammad SAW Nikmatnya ketika kita berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW Beda hal antara kita ke Mekah wal Madinah Ketika kita di Madinah sejuk sekali Adam sekali Kenapa? Karena kita sudah ditunggu sama Nabi Muhammad SAW Tapi ketika kita di Mekah Ketika kita tawap Badan terasa panas Kenapa? Karena itu adalah penghapusan dosa Dosa-dosa kita lagi dihapuskan ketika kita tawap Tapi ketika kita sampai magam nanya Nabi Muhammad SAW Ketika sampai kita di Madinah Masya Allah sejuk Karena Rasulullah bilang Ya Allah ya umatku Kata Rasulullah Datang, datang, datang Ketika itu kita ditunggu sama Nabi Muhammad SAW Maka terkenal sekali karangan salawat ini Ini sering banyak dibacakan Allahumma sali ala Muhammad Ya Rabbi sali alaih as-salim Inqilazurtum bima rajatum Ya akarman khalqi manakulu Kalo rajatum Kalo rajatum Semua kebaikan yang ada dari zaman dulu sampai sekarang Sampai yang akan datang Kita bawa setelah kita ke magamnya Nabi Muhammad SAW Nanti kita di akhirat itu ikut benderanya siapa? Ikut benderanya Nabi Muhammad SAW Itulah keagungannya salawat Nabi Muhammad SAW Dan ketika kita bisa mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW Itulah keinginan setiap muslim Apalagi kita bisa melihat Rasulullah Dalam keadaan mauzud Karena kalo kita hidup di dunia Belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Berarti kita berkoreksi Kita koreksi diri kita Sudah berapa banyak kita berselawat Kepada Nabi Muhammad SAW Apa keuntungannya kita selawat? Rasulullah tanpa diselawat Sudah mulia Manusia yang sudah mulia Karena kita banyak dosa Dengan selawat kita akan dihapuskan dosanya Ma'allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang berselawat satu kali berselawat Allah angkat derajatnya sepuluh kali Siapa yang berselawat Allah subhanahu wa ta'ala Hapuskan dosa-dosanya Kita akhiri dengan kita membaca Ya Rabbi bil Mustafa Balig maqasidana waqfirlana mamadu ya wasiyal karami Selawat ini ada di Burda Ya Rabbi bil Mustafa Balig maqasidana waqfirlana Allah subhanahu waqfirlana mamadu ya wasiyal karami Ya Rabbi bil Mustafa Balig maqasidana waqfirlana mamadu ya wasiyal karami Ya Allah dengan keagungannya Nabi Muhammad SAW Kabulkan kita semua punya hajat Dan ya Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad SAW Allah subhanahu wa ta'ala Hapuskan kita punya dosa Dengan kita dihapuskan dosa Maka doa kita antara langit dan bumi Antara bumi dan langit Tanpa penghalang Dengan berkahannya siapa? Dengan keberkahannya Dengan karamahnya Dengan keagungannya siapa? Nabi Muhammad SAW Tekankan dalam diri kita Berselawat 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 Karena dengan berselawat Hidup kita akan selamat Pembahasan kali ini adalah Tentang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Kalau kita bahas sampai kita mati pun Tidak akan pernah selesai Karena apa agungnya Nabi Muhammad SAW Kita akhiri dengan kita membaca Ya Rabbi Bilal Mustafa Balig makasidana Wakfir lana Mamadah Ya wasi al-qarami Wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh